Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Dian Cherry Kali ini saya akan membagikan resep bagaimana caranya membuat pizza yang terbuat dari kentang Mau tau caranya? Simak terus videonya sampai selesai Panaskan teflonnya, kita mulai menggoreng Bawang bombay saya potong kecil-kecil Itu 50 gram atau setengah Paprika yang warnanya merah ada setengah, saya potong kecil-kecil Daun bawang pre, ada 2-3 batang, saya potong kecil-kecil Sosis ayam ada 150 gram, dipotong miring serong Kita tambahkan merica bubuk dan kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh Tidak perlu ditambahkan garam disini karena kaldu ayamnya sudah mengandung garam Oke, kelihatannya sudah selesai Kita buang dulu minyaknya ya, supaya nanti pizzanya tidak terlalu berminyak Nah, ini kita sisihkan dulu Sekarang panaskan lagi peflon dengan minyak yang cukup Saya sudah siapkan kentang yang dipotong kecil-kecil Itu 250 gram Sekarang kita goreng Apinya kecil saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong Dibantu dengan memberi tutup ya, supaya matangnya merata Sementara itu, kocok 2 telur Disisihkan dulu ya Jika kentang sudah layu Kita dorong-dorong ke tengah ya Supaya jari satu nanti jadi bentuknya bulat gitu Nah, jadinya begini nih teman-teman ya Sudah jadi satu kentangnya Kita buang dulu minyaknya ya Kita tidak mau kan bikin pizza yang nantinya jadi banyak minyaknya banget gitu ya Sekarang kita tuang telurnya, telur kocoknya Jika masih ada sisa minyak, kita buang dulu ya minyaknya ya Dan kita balik kentangnya Jadi di sisi lainnya ya Sisi baliknya ya Sekarang kita siap untuk menambahkan saus Di sini saya menggunakan saus yang manis Sausnya saus tomat yang manis Jadi nanti rasanya tidak terlalu masak ya 4-5 sendok ya teman-teman ya sausnya Lalu tambahkan juga campuran sosisnya Di tata yang bagus ya Diratakan Bagaimana teman-teman Warnanya cantik bukan Kombinasi warnanya cantik ya Tidak kalah dengan kalau kita beli Kita bisa bikin cemilan pizza juga di rumah Dengan harga yang murah Dan kita tahu bahan-bahannya Bahan sehat semuanya ya Sekarang kita tutup dengan aluminium foil Kemudian ditutup kembali dengan tutupnya Setelah kira-kira 5 menit Kita coba buka Taraaa Kejunya sudah meleleh teman-teman Wow Wuuu Nikmat Ayo kita angkat yuk Kita coba ya Kita coba dulu ya Bagaimana rasanya Rasanya tidak diragukan lagi teman-teman Nikmat Magnus Oke teman-teman Silahkan mencoba Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang Terima kasih sudah menonton video ini Jika Anda suka video ini Tolong subscribe, like, share, dan komen We'll see you next time We'll see you on my next video Bye bye for now Ciao Ciao Bye bye for now Bye bye for now selamat menikmati selamat menikmati